Selamat siang Indonesia, kita percaya pandemi akan pergi bila kita saling jaga dan saling peduli. Ayo cegak gelombang baru datang kembali, berani ingatkan orang lain untuk lindungi diri. Ya, good people, karena minyak goreng masih langka di Gorontalo, sejuah minimarket lakukan aturan kepada warga yang ingin membeli minyak goreng, yakni harus menciptakan fotokopi kartu keluarga dan bukti vaksinasi. Nah, sementara itu 10 ton minyak goreng curah yang disediakan M. Fort Medan dalam operasi pasar minyak goreng ludes di sebuah warga. 10.000 liter minyak goreng yang diangkut oleh dua unit truk tangki langsung didistribusikan ke warga di satu kecamatan melalui operasi pasar minyak murah di lapangan pasar 5 kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Operasi pasar murah yang diadakan oleh Pemkot Medan bekerjasama dengan salah satu perusahaan BUMN ini. Dalam hitungan jam, minyak goreng murah ludes dibeli warga yang rela antri berjam-jam. Pemerintah kota Medan hanya bisa memberikan jata 10 liter minyak goreng curah kepada warga yang sangat membutuhkan dengan harga 11.500 rupiah per liter. Biasa di pasal berapa minyak goreng, Bu? 14. Itu pun yang membelinya di market-market lah. Oh, di pasal itu? Nah, kosong. Polemik minyak goreng menimbulkan masalah baru bagi warga Gorontalo. Pasalnya, warga wajib menyertakan fotokopi kartu keluarga dan bukti vaksinasi sebagai syarat pembelian minyak goreng. Aturan tersebut telah diterbitkan melalui Surat Edaran Bupati Gorontalo sejak 21 Februari 2022 tentang pelayanan penjualan minyak goreng. Kebijakan pemerintah daerah setempat itu mulai dilakukan sejumlah minimarket di Kabupaten Gorontalo. Syarat pembelian minyak goreng ini sengaja diterapkan untuk mengantisipasi pembelian jumlah yang banyak agar semua masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng secara merata. Sementara itu, warga tak setuju dengan adanya aturan yang dinilai hanya menambah kesulitan masyarakat di tengah kelangkaan minyak goreng. Walaupun ada aturan vaksin ini, saya setuju yang jelas ini mempersulit masyarakat untuk mendapatkan minyak gelapa apalagi dalam waktu dekat ini kita kesulitan untuk mencari minyak gelapa. Selain memperlakukan syarat fotokopi kartu keluarga dan bukti vaksinasi, warga juga dibatasi untuk membeli minyak goreng maksimal 2 liter. Tim Liputan melaporkan untuk...